Intro Intro Senjata laser buatan anak bangsa Indonesia Intro Senjata laser buatan Indonesia Kita tentu tahu bahwa para tentara turun di medan perang Dengan bersenjatakan senjata api yang canggih dan mematikan Mereka berjibaku melawan musuh-musuhnya demi kemenangan negara yang mereka belah Sudah pasti senjata yang digunakan bukan senjata main-main Senjata yang digunakan barangkali memiliki harga yang fantastis Sebab kemenangan tentara di medan perang memang adalah keharusan Dan pengadaan perangkat perang yang mutahir tentu adalah sebuah keharusan Yang memang harus dilengkapi Sebelum kita jauh berbicara soal peperangan dan senjata-senjata api Yang biasa digunakan para tentara di medan perang Alangkah lebih baik jika kita coba berpikir bahwa Ketika sebelum para tentara itu berperang di arena peperangan sesungguhnya Sudah pasti bukan jika tentara-tentara tersebut melakukan serangkaian latihan Agar mereka dapat siap-siaga jika terjadi perang Nah masalahnya adalah untuk selalu siap-siaga menjaga kedaulatan negara Maka tentara membutuhkan latihan yang serius dengan senjata yang tidak main-main pula Kurangnya latihan tentunya dapat mengganggu kesiapan prajurit Karena itulah sebuah instansi militer seperti TNI bisa jadi mengeluarkan uang Yang tidak sedikit hanya untuk biaya latihan Salah satu yang menguras dompek instansi pelindung keamanan itu sudah pasti ada di pengadaan persenjataan beserta pelurunya Akan tetapi Indonesia patut berbangga hati Sebab belum lama ini senjata laser baru ditemukan dan tengah dikembangkan oleh anak bangsa kita sendiri Senjata laser buatan Indonesia itu digunakan untuk menggantikan peluru dalam latihan militer Hal itu sedikit banyak mengurangi pengeluaran instansi militer kita Senjata dengan laser ini ditemukan dan tengah dikembangkan oleh Center of Innovative Learning Memang senjata laser ini bukan tanpa kekurangan Masih ada beberapa poin yang masih harus diperbaiki dan lebih dimiripkan lagi dengan senjata aslinya Salah satu contohnya adalah ketika senjata api biasa jika ditembakkan secara jarak jauh arah pelurunya sedikit melengkung Maka senjata laser tidak, dia akan tetap lurus Karena itulah dibikinlah suatu sistem jika dirjarak tertentu apabila sinar laser mengenai salah satu objek Maka akan diturunkan sedikit agar kesan lengkungan peluru masih dapat terasa Hal itu disampaikan oleh John Toe, Vincent Sloan Bugdi, seorang peneliti dari Center of Innovative Learning Kita ada perbedaan antara laser dengan peluru biasa Kalau peluru biasa itu kan kalau jauh dia akan melengkung Sedangkan kalau laser itu mau berapa jauh pun jaraknya dia akan tetap lurus Nah kelemahan alat latihan lain yang pakai laser adalah seperti itu Terapi kami disini coba membuat serialistis mungkin Ujar Vincent seperti dikutip dari CNN Indonesia Senjata laser buatan Indonesia ini terdiri dari dua item utama Item pertama adalah senjata yang dipegang oleh para tentara saat latihan dan telah tertempel Satu unit transmitter yang berfungsi untuk menembakkan laser ke arah musuh Sementara itu item kedua adalah satu unit microcontroller yang terpasang pada rompi yang dikenakan oleh para tentara Fungsi dari microcontroller adalah menerima dan mengolah hasil tembakan Jadi ketika sang penembak menembakkan sinar laser yang menempel di senjatanya Dan ketika itu sinar laser tepat mengarah kepada lawan Maka microcontroller yang menempel pada rompi sang lawan akan berbunyi Itu menunjukkan jika sang lawan sudah terkena tembakan Selain itu untuk mengatur ada juga server Server sendiri berguna untuk menampilkan data penembak dan hasil dari tiap tembakan Jadi akan terekam siapa saja yang berhasil menembak sasaran dengan tepat dan siapa saja yang telah tertembak Mereka yang tertembak akan digambarkan dengan ikon tengkorak yang ditampilkan oleh server dalam layar Ini adalah senjata laser buatan Indonesia pertama yang digunakan baru untuk latihan menembak sasaran Sementara itu Center of Innovative Learning telah membuat versi kedua yang telah bisa menembak sasaran antar tim Nantinya di versi kedua server akan menampilkan setiap gerakan prajurit termasuk ketika berdiri ataupun tiarap Jadi nanti para prajurit yang melakukan latihan perang akan dapat dilihat langsung pergerakannya dari layar mirip dengan game-game strategi Keren bukan? Sudah barang tentu teknologi senjata laser buatan Indonesia ini tengah terus dikembangkan agar fungsinya dapat seperti dengan yang sebenarnya pada saat di medan tempur Terobosan ini patut diacungi jempol Dan karya-karya kemajuan teknologi anak bangsa memang sudah saatnya diperhatikan dan dikembangkan lebih baik lagi Teknologi asli dalam negeri juga sebenarnya tak kalah canggih dengan buatan negara-negara besar Sudah saatnya teknologi kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Pertama kalinya diciptakan belum terpikirkan laser akan menjadi senjata super ampuh dan terkesan sekedar gagasan fiksi Hampir 60 tahun kemudian penggunaan senjata laser masih belum lazim di medan tempur konvensional Meskipun kemampuan pengembangan senjata ini sudah mencapai tahap mengesankan Prototipe senjata laser telah mampu menghancurkan kapal kecil, menembak jatuh rudal dan drone Dan bahkan telah dikerahkan setidaknya sekali di zona perang Tetapi penemuan sinar laser yang akan mengubah wajah pertempuran belum diproduksi dalam skala besar Dilansir dari newatlas.com 8 Juli 2018 Senjata laser diakini akan menjadi senjata generasi selanjutnya Laser adalah berkat cahaya dan tentu bergerak dengan kecepatan cahaya Pengembangan rudal hipersonik yang dapat melaju pada kecepatan match 7 atau 8346 km per jam memang sangat mengesankan Tetapi kecepatan cahaya pada bisa mencapai 300 juta meter per detik Ini berarti cahaya bisa melaju pada kecepatan match 872,705 Maka kecepatan senjata laser tidak tertandingi oleh kecepatan suara Dan yang membuat senjata laser menonjol adalah akurasi yang sangat baik Dalam kondisi ideal atau pada jarak yang cukup pendek mengenai target dengan presisi tinggi Senjata laser juga dapat dikendalikan Laser dapat diatur seberapa besar kerusakan yang diinginkan Laser bahkan dapat membedakan antara materi Sehingga pancaran akan menghancurkan satu materi tertentu Tetapi tidak berdampak pada materi lain persis di sebelahnya Selain itu, laser tidak memiliki hantakan Sehingga tidak perlu mekanisme muzzle brake Dan tidak membutuhkan amunisi yang mahal Dan tanpa khawatir habis selama daya cukup tersedia Padahal senjata laser memiliki kekurangan Senjata laser membutuhkan tenaga dalam jumlah besar Dan generator listrik besar Sebuah pistol laser membutuhkan baterai dengan daya yang sangat kuat Dan sangat beresiko untuk sitmenembak Senjata laser juga tidak efesien Karena sebagian besar energi yang digunakan untuk mengubah panas Dan dapat terhalang oleh debu, asap, awan, hujan, kabut, dan turbulensi Dan beberapa senjata laser paling kuat Membutuhkan sejumlah besar bahan kimia berbahaya Gagasan senjata laser sudah ada jauh sebelum laser diciptakan Novel fiksi ilmiah karya H. G. Wells Pada 1897, The War of the Worlds Memperkenalkan gagasan tentang tentara yang berteknologi tinggi Yang menyerang bumi Menggunakan senjata sinar panas seperti laser yang mampu menembus baja Karya sastra beralih menjadi kenyataan ketika seseorang mengklaim telah menemukan sinar kematian Pertama muncul sebelum Perang Dunia Pertama Hingga tahun 1960-an Sinar maut ini diklaim oleh beberapa ilmuwan Mulai dari spekulasi dari para ilmuwan seperti Robert Watson White Yang merupakan salah satu pemikir terkemuka Di balik penemuan radar modern atau Harry Jandall Matthew Yang mengklaim dia bisa meledakan pesawat terbang dengan sinar listrik Namun yang menarik dari rumor ini adalah beberapa klaim bahwa proyek ini adalah disinformasi Proyek ini adalah disinformasi militer untuk mengalihkan perhatian kekuatan musuh Dan membuat mereka membuang-buang sumber daya untuk riset yang tidak berguna Laser yang sebenarnya mundul pada akhir abad ke-19 Ketika fisikawan Max Planck menemukan bahwa energi muncul dalam unsur yang disebut kuanta Dan menyimpulkan hubungan antara energi dan frekuensi radiasi Kemudian pada 1905 Einstein menemukan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel kuantum yang disebut foton Perubahan mendasar dalam pemahaman sifat cahaya ini memperkenalkan konsep baru yang memang revolusioner Bahwa material dapat dibuat untuk memancarkan foton secara tepat dengan memompak energi ke dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!